Hei, selamat pagi sahabat tadi, sahabat sehat. Pagi hari ini kebetulan kita memonitoring ke sebuah kantor UPTD Perkebunan di Sipang Nangka. Kebetulan, Alhamdulillah ibu-ibu sedang melaksanakan kegiatan apa ini ibu? Postian Dulansia. Ini luar biasa. Setiap satu bulan? Dua kali. Dilakukan oleh Ekesmas Hamirjo. Ini kita sebagai agen perubahan juga yang ditunjuk oleh Pak Buadri. Bagaimana bisa pelayanan terhadap masyarakat, termasuk Lansia yang memang harus dikontrol. Manakala memang nanti mengontrol lebih cepat, diketahui gejala penyakit bisa cepat diatasi. Kami menyambut baik. Terima kasih ini kepada petugas-petugas dan kepada ibu-ibu ini. Seorang ibu-ibu cantik ini. Iya kan? Ya, Pak Mbak. Ini dulu, ya sekarang dia Mbak. Iya. Tapi mana yang ada di sini? Di petugas ini. Di petugas ini. Siapa yang nimbang? Siapa yang nimbang? Ya, ada nimbangan. Nanti kalau ada perkejala gimana? Ada, ada. Dari petugas. Dari petugas. Mbak, nanti ada petugas. Di ini. Memang dia rutin datang atau dipanggil? Rutin datang. Setiap tabis buangkan. Ini sekolah kader atau... Iya, kan? Iya, kan? Saya ketua. Oh, ini. Ibu siapa, Kak? Ketua kader. Ibu Israwati. Ibu Israwati. Biarin dengan ibu. Jelaskan, ibu. Ibu ketua kader ini apa nih? Ininya nih. Kesan dan pesannya ini. Dalam rangka Putri ke-77. Ya, saya sebagai Kedua Lansia. Mohon kepada peserta agar lebih semangat lagi. Lebih semangat dan sehat di nomor 1, Kak. Merdeka. Merdeka. Dengan pemerintah gimana? Alhamdulillah, saya diakui pada pemerintah yang selama ini terabaikan. Ternyata sekarang di nomor 1, Kak untuk Pal Batu. Pembinaan dari Lansia, terus berjalan terus. Alhamdulillah. Ya, meskipun saya ya, di bidang ini juga harus ini ibu-ibu ya. Ibu kader, ibu-ibu semua. Sekarang kan kita dalam rangka menangani stunting. Tahu stunting? Tahu, tahu. Yang ibu-ibu ini kita lupa. Orang itu ya, Mbak? Orang itu orang. Stunting itu, kalau ini nggak stunting ini, saya. Mbak itu anak yang lahir perdil. Jadi, mulai dari hamil lah ya, pembuahan, sampai berapa hari kehidupan? Seribu hari kehidupan. Itu harus kita atasi. Nah, fungsi dari kader, posyatu, kader, Lansia itu sangat penting. Mbak-mbaknya bisa mensosialisasi, manakala ada putunya yang lagi hamil, yang mau menikah, gadis, begitu. Karena rejalan lupung ini paling tinggi angka stuntingnya, 26%. Jadi, kalau ada anak-anak umur seribu hari, empat orang, berarti satu orangnya stunting. Meskipun saya, saya nggak percaya dengan apa itu. Tapi kan itu faktanya. Yang penting kita ke depannya, supaya mencegahnya, ya kan? Dengan ibu kader, ibu ketua, dan anggota kami ucapkan terima kasih. Nggak salahnya, upaya mengatasi stunting ini mulai dari, ya, pernikahan, ya kan? Yang putuh-putuhnya, ya Mbak, yang ini menikahnya jangan menikah usia muda, ya kan? Nanti juga yang lebih gampang sekarang ini, pemanfaatan dalam pekarangan itu, Balian Tuzul. Itu ada sedikit, ya, meskipun nampaknya ada tanaman, meskipun nggak terawat, ada lagu, gitu ya. Nanti di pekarangan ibu-ibu bisa menyiapkan itu. Kami dari dinas pertanian bisa dihubungi, manakala memang butuh ilmunya untuk misalnya beternak ikan, ya kan? Nanti dari dana desa ada 20% dana desa. Ibu-ibu dari Lansia minta, dong, kami juga untuk ketanan pangan. Ini harus wajib, 20%. Kalau dana desa itu tentu ada, dana desanya ada berapa? Misalnya 1 miliar, berarti ada 200 juta untuk ketanan pangan. Bisa ternak lele, bisa beternak, bisa nanam tanaman padi, dan sebagainya, ya. Terima kasih ini kami mampir kebetulan lagi acara Kosti Andu Lansia. Ya, tetap semangat ibu-ibu ya. Salamnya di mana posi Andu itu? Lansia. Lansia untuk Lansia, sehat selalu. Nah, jumpa di ini kan. Coba di ibu-ibu kasih ini. Satu, dua. Salam sehat, Lansia. Salam sehat. Salam sehat, Lansia. Oh, yang ini ya. L ya, Lansia. Saya juga Lansia ini udah lihat. Oh, anak. Hei, bahannya masih energi. Oke, sahabat Tani, sahabat sehat. Demikian kita dari kegiatan posyandula. Terima kasih kepala puskesmas dan jajaran. Kepala binas kesehatan dan jajaran atas binaan kepada masyarakat. Selamat pagi. Selamat beraktifitas. Salam sehat dan bahagia. Amin. Amin. Amin.